Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Asia Arsitek Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan tiap individu pun semakin meningkat Tak terkecuali dengan kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan primer bagi setiap orang Meningkatnya aktivitas keluarga juga menjadi alasan mendesaknya renovasi rumah Agar rumah bisa memenuhi semua kebutuhan penghuninya Seperti rumah, yang satu ini, desain rumah mewah klasik, dua lantai Penasaran seperti apa diterumahnya? Tonton sampai habis ya Intro Terima kasih telah menonton! Seperti di awal tadi, sang mulai ke rumah ingin merenovasi rumahnya Dan ini adalah via existing sebelum merenovasi total Berdiri di atas lahan seluas 760 meter persegi dengan total sebangunan 910 meter persegi Wah, siapa dari kalian punya lahan seluas ini? Komen di bawah ya Intro Pemilik rumah ingin rumahnya dapat memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut Maka, kami desain dengan menerapkan gaya klasik modern Tentunya, dengan perasaran yang mempunyi Dengan tampilan yang megah, mempesona, dan menawan Selain memiliki desain yang nyaman dan fungsional Rumah klasik juga menjadi simbol keindahan Bukan hanya sekedar struktur fisik Melainkan perwujudan citra kemegahan Dari masa lampau yang tetap abadi dan timeless Kombinasi gaya klasik dengan contohan modern Yang menciptakan harmoni estetika yang indah dan eksklusif pada rumah Desain rumah klasik sangat identik dengan pilar yang megah Seperti pada rumah ini Memiliki ketinggian 8,7 meter dengan diameter berukuran 68 cm untuk bagian depan Dan ketinggian 8,7 meter dengan diameter berukuran 67 cm pada bagian samping kiri rumah Selain pilar yang megah, bukan kaca yang besar pun Juga menjadi salah satu ciri khas dari rumah klasik Tujuannya untuk memastikan keseimbangan pada tampilan rumah Agar jarak posisi yang terelemen tidak tumpang tinggi Dengan luas bangunan memanjang ke samping Dan adanya balkon yang disusun simetri Menciptakan bentuk dan visual bangunan yang atraktif Wah, elegan sekali ya Nah, selanjutnya kita bahas lebih detail Mulai dari bagian pagaran nih Di bagian depan ada pagar setinggi 3,6 meter Yang berdiri kokoh dengan penerapan material plastraji, batu paras Dan besi tempat dekoratif untuk sarana keamanan area rumah Rumah ini juga memiliki 4 pintu gerbang Ada gerbang karpat depan dengan ketinggian 3,5 meter Dan ada gerbang karpat kiri juga memiliki tinggi yang sama Yaitu 3,5 meter Selain itu, rumah ini juga ada gerbang pintu masuk Setinggi 2,2 meter di bagian depan Dan pintu gerbang sebelah kiri Setinggi 2,2 meter Yang dibuat dengan kombinasi besi hollow Dan besi tempa yang impresif Di balik gerbang ini Tentunya ada area karpat Untuk sarana menyimpan Kendaraan sang pemilik rumah Berukuran 8,5 x 5,5 meter Karpat ini bisa muat untuk 3 unit mobil Nah, di belakang karpat Ada area garasi Dengan bukaan siriding door aluminium Berwarna hitam yang elegan Selain itu Di samping area karpat Terdapat sebuah kandang kucing Yang nyaman dan aman Diletakkan di outdoor Agar si kucing dapat luar masuk kandang Dengan bebas Landscape area taman di Jiong Asri Pada area entrance-nya Menjadi elemen penyambut Dengan nuansa yang sejuk Dan fresh Wah, keren banget ya Nah, selanjutnya Kita beralih ke bagian samping kanan rumah Tak kalah megah dari fasa depannya Sisi kanan rumah ini Didesain dengan tampilan geometri Yang elegan Area balkon Dengan bukaan lebar Yang maksimalkan siklasi udara segar Dan cahaya alami Yang masuk Profiling artistik Menciptakan visual Yang menawan Rumah ini Juga memiliki area gazebo Untuk tempat relaksasi Yang teduh Terdapat area jalan setapak Dan kulam ikan Yang maksimalkan relaksasi Dengan landscape taman hijau Yang esri Tak hanya itu saja Di samping kanan ini Juga ada remusola Desain yang minimalis Dengan menopkan material Aksen granit Yang dekoratif Dan letaknya yang berada di outdoor Menciptakan suasana sejuk Membuat aktivitas ibadah Jadi lebih nyaman Wah, manawan sekali ya Selanjutnya kita beralih Ke bagian belakang rumah Kesan menawan Yang begitu terasa Hingga ke bagian belakang rumah Bukaan kaca Dengan reling balkon Di area scene roster Dia si lampu dinding Menjadi kesatuan elemen Yang futuristik Di belakang rumah Ada area selasar Untuk saran mobilitas Area sekeliling rumah Dinding tali air Dan profil yang artistik Menciptakan tampilan rumah Yang imersif Rumah ini Memiliki area tangga outdoor Di sisi kiri rumah Area tangga ini Memiliki fungsi Sebagai akses Sekaligus penghubung Lantai satu Dengan area balkon Dan area rooftop Visual eleganci Pada area dinding Berhias dari air Dan desain area tangganya Yang dekoratif Dan dia si profil yang klasik Yang cantik Wah manaman sekali ya Selanjutnya Kita beralih Ke bagian paling indah Dari rumah ini Rumah ini Belik konsep desain Yang cukup unik Di atas ini Kita akan menjumpai Sebuah tempat Yang menjadi spot Paling favorit Dari rumah ini Dengan maksimalkan Lahan yang ada Bagian atas ini Dimanfaatkan Sebagai tempat bersantai Dengan kesejukan Kolam renang Berukuran 3x7 meter Yang eksotis Dilengkapi area duduk Dengan nuansa tropis Dan adanya kolam renang Berhias vegetasi hijau Elemen batu paras Dan lembut dinding Memaksimalkan kenyamanan Pada area ini Area balkonnya cukup luas Juga memberikan ruang redak yang bebas Dengan udara segar Yang sejuk Tanya sampai disitu Di belakang kolam Ada area gym Dengan pemandangan landscape Yang eksotis Profil yang klasik Menambah nilai setika Keindahan Pada rumah Nah untuk bagian atapnya Menerapkan atap limasan Dengan materi keramikan Muri full flat Dan atap skylight kaca Sebagai aksen dekoratif Untuk menciptakan kontras Yang elegan Wah cantik sekali ya Gimana pendapat kalian Komen di bawah ya Nah sekarang Sekarang kita masuk ke rumahnya yuk Let's go Saat masuk ke rumah Kita akan disambut Dengan ruang tamu Yang nyaman Toru warna putih bersih Dia sebuah diturun cantik Dengan sofa bed yang nyaman Dan pencahaya yang diaprikasikan Menjadi elemen Untuk menyambut tamu Dengan hangat Wah nyaman sekali ya Nah sekarang kita beralih Ke ruang keluarga Ruang keluarga Dengan layout yang minimalis Namun tetap memperhatikan estetika Keindahan Dalam ruangan Tata nan yang estetis Dan fitur pilihan Dengan materi aksen marmer Pada backdrop area tv Menciptakan kenyamanan Yang harmonis Saat berkumpul Bersama keluarga Terdapat area tangga Dengan railing besi tempa Dan handel kayu Untuk akses Klienta 2 Dan untuk mempermudah Selektivitas dan konektivitas Keluarga Maka rumah ini Menerapkan konsep Ruang open plan Dimana ruangan Yang terhubung Satu sama lain Tanpa adanya sekat Hal ini Juga dapat memaksimalkan Pencahayaan alami masuk Dan suku kelas udara Juga dapat mengalir dengan baik Ke seluruh ruangan Wah menarik sekali ya Nah selanjutnya Kita beralih Ke ruang makan Plafon yang indah Berpadu dengan lantai Berwarna putih Dan tata ruang yang rapi Memberikan keseruang yang lapang Sekaligus memberikan keseruang nyaman Saat menyentap Bidangan bersama Wah menyenangkan sekali ya Beralih ke area pantri Di area pantri ini Terdapat meja island Dengan aksen marmer yang menawan Sehingga Sama membeli ke rumah Dapet menyampaikan hidangan Dengan nyaman Karena desain layout yang compact Dan adanya bukan kaca Sebagai pencahayaan alami Yang menerangi ruangan Dan terwarna putih Yang diplikasikan Memberikan efek visual yang luas Dan lega Wah menawan sekali ya Nah selanjutnya Kita lihat kamarnya yuk Let's go Kamar Berkurang 18 x 4,5 meter Membuki desain yang dinamis Dengan alaman list Para dinding Dan fitur cantik Untuk memberikan keseruang nyaman Dengan tampilan yang lebih clean Luas Dan modern Diberikan sebuah televisi Untuk memaksimalkan Momen quality time Dengan karamonisan Yang menyenangkan Kamar ini Meliki area duduk yang nyaman Dan terdapat bukan kaca Untuk penghawaan Yang sejuk Tak hanya itu Kamar ini Juga memiliki area kamar mandi Yang estetik Untuk pemilik rumah Membersihkan diri Baik sebelum Maupun setelah beraktifitas Terdapat area WC yang fungsional Untuk pemilik rumah Mempersiapkan diri Sebelum memulai hari Wah lengkap sekali ya Fasilitasnya Nah sekarang kita lihat Kamar anaknya yuk Let's go Didesain dengan tata ruang yang rapi Dan fitur berkelas Kamar ini Menjadi ruang pribadi Sang anak Backdrop armor Dengan pencahayaan estetik Juga bukaan Yang diletakkan di samping bed Memungkinkan cahaya alami Yang masuk Diberikan meja belajar Agar sang anak Dapat berkreatifitas Dengan bebas Area TV Untuk sarana hiburan Sang anak Wah nyaman sekali ya Gimana pendapat kalian Menjujudkan rumah impiannya Follow Untuk mendapatkan Normasi terkini Siap terhasil rumah dari kami Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax